Tanpa pengingat Taiyi, Jitiansing juga tahu bahwa bakat naga ilahi itu sempurna. Dalam hal pemahaman kultifasi dan kecepatan mereka meningkatkan kekuatan mereka, tidak ada ras di dunia yang bisa dibandingkan dengan naga. Sekarang naga hitam telah membangkitkan garis keturunan Divine Beast dan mengungkapkan karakteristik naga ilahi, bakat dan potensinya benar-benar dilepaskan. Tanpa diragukan lagi, naga hitam akan menjadi bintang paling mempesona di dunia, menerangi langit benua ini. Ketika Taiyi berbicara tentang naga hitam, matanya bersinar dengan cahaya terang, mengungkapkan rasa iri dan keinginan yang kuat. Meskipun itu adalah naga emas yang mulia, itu hanyalah naga banjir. Itu masih perlu dibudidayakan selama ribuan tahun sebelum bisa menjadi naga sejati. Jika naga hitam bukan hewan peliharaan Jitiansing, dia pasti sudah lama merebutnya. Bahkan jika dia tidak memiliki pikiran jahat, Istana Kekaisaran Akuatik akan menggunakan metode yang paling kuat untuk mengambil kembali naga hitam. Lagipula, naga hitam baru saja membangunkan garis keturunan Divine Beast dan masih sangat lemah. Itu hanya di tingkat pertama dari Soul Revening Realm. Namun, naga hitam itu milik Jitiansing. Taiyi harus menepati janjinya dan tidak memusuhi saudaranya. Kemudian, Taiyi memberitahu Jitiansing dan Yun Yao tentang legenda naga hitam binatang suci. Tercatat dalam buku-buku sejarah klan naga bahwa naga ilahi tidak muncul di benua langit misterius selama puluhan ribu tahun. Naga ilahi dari sembilan surga, yang dapat mengendalikan para dewa, tidak ada di benua ini. Meninggalkan benua ini dan mengejar ranah seni bela diri tertinggi adalah impian semua seniman bela diri. Namun, di antara miliaran seniman bela diri, hanya sedikit yang bisa mewujudkan impiannya. Jenius terkenal seperti Anda dan saya mungkin tidak dapat mencapai impian kita. Namun, itu berbeda sekarang. Tiansing, kamu mendapat bantuan dari Divine Beast Black Dragon. Di masa depan, kamu pasti akan dapat meninggalkan benua ini dan membebaskan diri dari sangkar dan belenggu. Kamu akan melihat dunia yang lebih luas dan berjuang untuk alam ilahi seni bela diri. Nada suara Taiyi sangat bersemangat. Ketika dia mengatakan ini, darahnya mendidih. Dia sangat iri pada Jitiansing. Untungnya, dia adalah pangeran perairan dan berstatus bangsawan. Dia selalu bersikap dingin dan tenang. Jika itu adalah orang biasa, mereka akan menjadi gila karena iri dan cemburu. Jitiansing tersenyum dan mengangguk, menghiburnya, Taiyi, tidak perlu terlalu tertekan. Kamu dan aku sama-sama jenius top di benua ini. Jika saya dapat meninggalkan benua ini dan memasuki benua Senwu yang misterius, maka saya yakin Anda juga dapat mencapai keinginan Anda. Terima kasih atas kata-kata baik Anda. Saya harap begitu. Taiyi tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, semua orang mengganti topik dan berhenti berbicara tentang Naga Hitam. Taiyi Jitiansing bertanya, Tiansing, selain membiarkan Raja Naga Tintah Hitam dan Longyuan melindungi dua kamp pengungsi, rencana dan pengaturan apalagi yang Anda miliki. Jitiansing mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan serius, kami berada di tempat terbuka, sementara Dewa Darah dan Klan Iblis bersembunyi di kegelapan. Ini tidak baik untuk kami. Namun, Dewa Darah dan Klan Iblis tidak tahu bahwa saya ada di sini, mereka juga tidak tahu bahwa saya mengetahui karakteristik dan tujuan Dewa Darah. Oleh karena itu, saya yakin mereka akan menyerang Palung Gigi Hijau atau Grand Canyon Gunung Panjang. Hanya mengandalkan Raja Naga Tintah Hitam dan Longyuan untuk melindungi para pengungsi masih jauh dari cukup. Kita harus bergegas dan menjaga tempat itu. Taiyi berpikir sejenak dan kemudian berkata, situasi di Long Mountain Grand Canyon lebih rumit dan lebih jauh dari sini. Saya akan pergi ke sana secara pribadi. Saya akan mengawasi situasi di sana, dan dengan bantuan Longyuan, akan lebih mudah bagi saya untuk melakukan sesuatu. Tian Xing, kamu dan Yun Yao akan pergi ke Palung Gigi Hijau yang lebih dekat. Saya akan mengirim pesan ke Raja Naga Tintah Hitam dan meminta dia mendengarkan perintah Anda. Anda akan bertanggung jawab atas segalanya. Juga, Tuan Kota-Kota Asal akan menjaga Kota Asal. Jika terjadi sesuatu, Anda perlu memberikan bantuan tepat waktu. Taiyi lebih akrab dengan situasi suku air, dan dia pandai mengatur pasukan dan mengambil alih situasi secara keseluruhan. Dia mengatur tugas-tugas ini satu per satu, tampaknya memiliki rencana yang matang. Dia metodis dan memiliki aura seorang jenderal. Ji Tian Xing tidak keberatan dan mengangguk setuju. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Setelah membahas rencananya, keduanya bertukar slip giok transmisi. Jika ada situasi atau berita apapun, mereka akan menggunakan slip batu giok untuk saling memberitahu. Setelah semuanya siap, Taiyi memimpin dan meninggalkan Origin City, langsung menuju ke Long Mountain Grand Canyon. Ji Tian Xing tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, dia duduk bersila di ruang rahasia, bersiap untuk bermeditasi dan berkultivasi. Melihat ini, Yun Yao bertanya dengan ragu, Tian Xing, bukankah kita akan pergi ke parit gigi hijau? Apakah Anda akan berkultivasi selama beberapa hari lagi? Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata dengan nada serius, Tentu saja kita harus pergi ke palung gigi hijau, dan kita harus pergi ke sana secepat mungkin. Namun, ada sesuatu yang harus kita klarifikasi secepatnya. Mungkin. Sebelumnya, ketika saya berada di seratus kota di Laut Timur, saya menggunakan Heaven Mending Orb untuk melahap semua wabah beracun, sehingga kekuatan Heaven Mending Orb sangat lemah. Selama setengah bulan terakhir, Heaven Mending Orb telah memurnikan tulah beracun itu, dan sekarang akhirnya selesai. Hal yang aneh adalah, Heaven Mending Orb tidak hanya memulihkan kilau sebelumnya, kekuatannya juga meningkat pesat, dan terus mengalirkan kekuatan misterius ke dalam jiwaku. Sejak kemarin, kekuatan jiwaku terus meningkat, dan kekuatanku juga terus meningkat. Yun Yao mengungkapkan ekspresi terkejut dan bertanya dengan tak percaya, The Heaven Mending Orb benar-benar memiliki efek seperti ini. Memurnikan wabah beracun dan meningkatkan kekuatanmu. Bukankah ini terlalu menantang surga? Tian Xing, kamu harus lebih berhati-hati. Periksa dengan cermat kekuatan yang disalurkan oleh Heaven Mending Orb dan lihat apakah itu memiliki efek negatif pada Anda. Lagipula, bola itu sangat misterius. Kami sama sekali tidak tahu asal dan efek spesifiknya. Ji Tian Xing menganggup dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, saya akan memeriksanya dengan cermat. Setelah mengatakan itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan dengan cepat duduk untuk bermeditasi dan dengan hati-hati mengamati situasi jiwanya. Dalam benaknya, ada area kacau seperti awan, dan pedang emas jiwa melayang di dalamnya. Di sekitar pedang jiwa emas, ada tiga pedang jiwa putih menyala. Itu semua adalah senjata ilahi yang dipenuhi dengan niat pedang yang melonjak. Dan di atas pedang emas jiwa, ada bola putih susu. Itu adalah Heaven Mending Orb. Dari Heaven Mending Orb yang misterius, pilar cahaya putih yang menyala memanjang dan terhubung ke pedang emas jiwa, terus mengalir dalam kekuatan misterius yang agung. Kekuatan misterius ini sangat mirip dengan kekuatan jiwa. Itu membuat jiwa Ji Tian Xing merasa nyaman dan nyaman tanpa rasa tidak nyaman. Dia dengan hati-hati mengamati sejenak, tetapi tidak merasakan aura ras iblis atau kekuatan malapetaka. Dan pedang emas jiwanya sangat dekat dengan cahaya putih misterius ini. Itu merasakan kegembiraan dan keintiman dari lubuk jiwanya. Ji Tian Xing tidak dapat melihat petunjuk atau merasakan bahaya apapun, jadi dia mengakhiri penglihatan dan penyaluran batinnya. Begitu dia menyelesaikan meditasinya dan berdiri, Yun Yao menatapnya dengan wajah penuh perhatian dan bertanya, Tian Xing, bagaimana? Apakah ada masalah? Tidak ada kelainan. Seharusnya tidak ada masalah. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan membujuk, saya pernah membaca gulungan rahasia benua Tian Xuan. Itu mencatat mitos kuno. Menurut buku kuno, para dewa dari ras yang berbeda bentrok dan menghancurkan langit, secara tidak sengaja terhubung ke dunia lain. Karena itu, ras iblis melarikan diri dari dunia itu dan menyerbu ke benua Tian Xuan. Or perbaikan surga di tubuhku tampaknya merupakan harta karun dewa yang kuat di sembilan surga. Itu dipinjam oleh para dewa untuk memperbaiki lubang di langit. 1.252 Yun Yao hanya mendengar Ji Tian Xing menyebutkan mutiara perbaikan surga, tapi dia tidak tahu banyak tentang itu. Sekarang dia tahu asal usul barang ini, dia kaget tapi juga lega. Setelah keduanya menyelesaikan persiapan mereka, mereka keluar dari ruang rahasia dan segera meninggalkan Origin City. Di luar kota, Ji Tian Xing mengeluarkan naga hitam dan menungganginya bersama Yun Yao, bergegas menuju palung gigi hijau. Dari kota asal ke palung gigi hijau, tidak ada tanda-tanda warga suku air, hanya tulang dan mayat yang tak terhitung jumlahnya di dasar laut. Racun mematikan yang memenuhi air laut, serta untayan blutki, menyebar dan mengalir terus-menerus. Yun Yao diam-diam mengamati situasi di dasar laut dan mengerutkan kening untuk waktu yang lama. Sebelum mereka mencapai palung gigi hijau, sebuah pemikiran muncul di benaknya dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata kepada Ji Tian Xing, Tian Xing, saat ini, lebih dari 50 juta warga suku air telah meninggal di wilayah Laut Tinta Hitam. Jika Dewa Darah menelan energi darah warga ini, maka tidak hanya akan menembus ke alam penyempitan jiwa, itu juga akan mencapai tingkat ke-6 atau ke-7 dari alam penyempitan jiwa, bukan? Ji Tian Xing terkejut dan mengangguk, menurut akal sehat, seharusnya begitu. Tapi kami belum melihat Dewa Darah, jadi kami tidak yakin. Yun Yao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pasti, ku rasa tidak, suku air berbeda dengan suku manusia. Suku air adalah ras berdarah dingin dan sistem kultivasi mereka berbeda dengan suku manusia. Energi darah suku air jauh lebih lemah daripada suku manusia. Jika Dewa Darah menelan energi darah dari 50 juta warga suku air, itu hanya akan setara dengan menelan 10 juta warga suku manusia. Mata Ji Tian Xing berbinar dan dia mengangguk, itu masuk akal. Jika itu masalahnya, maka kekuatan Dewa Darah paling banyak berada di tingkat ke-2 atau ke-3 dari alam pemurnian jiwa. Itu tidak akan terlalu kuat. Yun Yao sedikit mengangguk dan berkata dengan tenang, ini hanya kekuatan saat ini. Jika Dewa Darah terus membunuh puluhan juta warga suku air, kekuatannya pasti akan meningkat secara dramatis. Jangan khawatir, kami secara pribadi akan menjaga parit gigi hijau. Kami tidak akan membiarkan Dewa Darah memiliki kesempatan, kata Ji Tian Xing dengan percaya diri. Seperempat jam kemudian, naga hitam tiba di palung gigi hijau. Ketika mereka masih puluhan mil jauhnya, Ji Tian Xing dan Yun Yao melihat jurang besar di dasar laut yang gelap di depan mereka. Itu adalah parit utara-selatan dengan lebar sekitar seratus mil, dan dikatakan memiliki panjang puluhan ribu mil. Palung Samudera Misterius ini telah ada sejak zaman kuno dan terpelihara hingga saat ini. Tidak ada yang tahu bagaimana parit ini terbentuk. Tapi di permukaan, itu terlihat sangat mirip bekas pedang besar yang ditinggalkan oleh Dewa yang menebas dasar laut dengan pedang. Di kedua sisi parit terdapat terumbu karang yang terjal, terumbu karang berwarna-warni, dan tanaman air yang subur. Sejumlah besar ikan dan monster laut berkumpul di tempat ini, tetapi setelah puluhan juta makhluk air bermigrasi ke tempat ini, semua ikan dan monster laut itu melarikan diri. Naga hitam memutar tubuhnya yang besar dan dengan cepat menyelam ke dalam parit, berenang ke kedalaman parit. Parit itu tidak berdasar, dan tebing berbatu di kedua sisinya seperti tebing, ditutupi rumpun-rumput laut dan potongan karang. Tebing berbatu mengandung sumber daya mineral yang kaya yang berkilauan, membawa secercah cahaya ke parit yang gelap. Naga hitam menyelam hampir 100 mil ke dalam laut sebelum mencapai bagian terdalam dari parit dan melihat situasi di dasar. Bagian bawah parit lebar itu terbuat dari bebatuan hitam yang sangat keras. Batuan hitam yang koko ada di mana-mana, menonjol dan menumpuk secara tidak teratur. Naga hitam berenang ke depan sejauh ribuan mil sebelum serangkaian suara datang dari depan, memecah ketenangan parit. Ketika mereka semakin dekat, Ji Tian Xing dan Yun Yao akhirnya melihat bahwa tempat berkumpulnya para korban bencana berada tepat di depan mereka. Sekelompok prajurit air, yang mengenakan baju sirah dan memegang senjata, telah berpatroli di sekitar kampengungsian. Di dalam kampengungsian, makhluk-makhluk air berkumpul dalam kelompok 3-5 orang, berdiskusi satu sama lain, atau berkerumun di dalam bebatuan. Tidak ada rumah sementara di daerah ini. Hanya ada beberapa gua yang tersebar dan gugusan batu alami untuk tempat tinggal makhluk air. Ji Tian Xing melepaskan kekuatan jiwa dewa dan menyelidiki kedalaman parit. Dia melihat ratusan ribu makhluk air berkumpul di area dengan radius puluhan mil. Semua orang dipenuhi dengan kekhawatiran dan depresi. Kampengungsian dipenuhi dengan suasana sedih dan putus asa. Diskusi, tangisan, dan pertengkaran orang-orang berkumpul menjadi banjir gelombang suara bergema di parit. Melihat ini, Xi Yan dan Yun Yao juga terpengaruh. Mereka depresi dan cemas. Paling tidak, para pengungsi manusia telah membangun rumah dan membentuk formasi pertahanan. Namun, makhluk air ini hanya bisa berkumpul di parit ini. Mereka bahkan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Jika dewa darah menyelinap ke tempat ini dan melepaskan air hitam beracun, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ji Tian Xing berdiri di belakang naga hitam, menatap makhluk air di kedalaman parit dan berbicara dengan wajah serius. Yun Yao menganggup dan berkata dengan suara rendah, makhluk air berbeda dari ras manusia. Mereka tidak membutuhkan rumah atau bangunan untuk bertahan hidup di parit dalam waktu lama. Dasar laut adalah rumah mereka. Parit ini terlalu besar dan puluhan juta orang terkena dampak bencana. Seberapa sulitkah membangun formasi bertahan? Tanpa perlindungan dari formasi pertahanan tingkat jiwa, dengan hanya makhluk air yang berpatroli, formasi pertahanan tidak berguna. Bahkan jika dewa darah tidak datang ke sini untuk membuat bencana, air hitam yang beracun masih akan menimbulkan banyak korban. Ji Tian Xing tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengendarai naga hitam dan bergerak bola balik di parit, menuju ke tengah kamp pengungsi. Seperempat jam kemudian, naga hitam telah bergerak maju lebih dari seribu mil dan akhirnya menemukan Raja Naga Suan Mo. Raja Naga Suan Mo telah menggali sebuah gua besar di dinding batu parit, yang berfungsi sebagai pusat komando sementara untuk kamp pengungsi. Ketika Ji Tian Xing tiba, Raja Naga Suan Mo baru saja mengumpulkan lebih dari 30 jenderal perairan untuk membahas rencana pertahanan kamp pengungsi. Melihat Ji Tian Xing dan Yun Yao tiba, Raja Naga Suan Mo jelas merasa lega. Dia mengumumkan di depan semua orang, Jenderal, Tuan Mudaji adalah jenius nomor satu di benua ini, dan juga saudara yang baik dari Pangeran Tai Yi. Pangeran Tai Yi baru saja memberikan perintah bahwa Tuan Mudaji secara pribadi akan menjaga palung gigi hijau. Setiap orang dan saya akan mengikuti perintah dan pengaturannya. Semua jenderal tidak berani keberatan. Mereka segera berlutut dan membungkuk pada Ji Tian Xing, dan berteriak serempak, Salam, Tuan Mudaji. Kami akan mengikuti perintah Tuan Mudaji. Ji Tian Xing tidak membuang waktu. Dia berkata dengan suara bermartabat, Ketika saya datang ke sini, saya melihat situasi kamp pengungsi. Kekuatan pertahanan kosong, dan situasi orang-orang sangat buruk. Kita harus mulai membangun formasi pertahanan segera, sehingga kita dapat melindungi masyarakat dan menghindari bencana. Ada lebih dari 20 juta orang, menempati setidaknya 2.000 mil tanah. Kita harus membangun 20 Formasi Pertahanan Tingkat Jiwa. Ketika Raja Nagasuan Mo dan para jenderal lainnya mendengar ini, mereka semua menunjukkan ekspresi bingung dan mulai berdiskusi. Tuan Mudaji, tugas ini terlalu sulit. Tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Dibutuhkan setidaknya 2 hari untuk membangun satu formasi pertahanan tingkat jiwa. 20 dari mereka akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Tuan Mudaji, kita tidak akan punya cukup waktu. Jika kita menghabiskan lebih dari sebulan untuk membangun formasi pertahanan, saya khawatir semua orang akan mati sebelum formasi pertahanan selesai. Melihat semua orang menentangnya, Jitiansing menatap mereka dengan tatapan bermartabat dan memerintahkan dengan nada tegas dan tegas, ini perintahku. Tidak ada yang bisa melanggarnya, atau mereka akan dipenggal. Saya akan membangun formasi pertahanan sendiri, dan dengan bantuan Yun Yao, Raja Nagasuan Mo dan Naga Hitam, fondasi dan kerangka formasi pertahanan tingkat jiwa dapat dibangun dengan cepat. 1253. Kata-kata Jitiansing membuat Raja Nagasuan Mo dan para jenderal lainnya tercengang. Menyelesaikan misi dalam tiga hari, bukankah itu terlalu banyak? Tuan Mudaji, tolong maafkan saya karena berbicara belak-belakan. Misi ini tidak mungkin. Seharusnya butuh lebih dari sebulan untuk menyelesaikan misi. Jika kamu bisa menyelesaikannya dalam tiga hari, itu akan menjadi keajaiban. Raja Nagasuan Mo dan para jenderal lainnya menatap Jitiansing, berharap dia akan menarik kembali kata-katanya. Namun, Jitiansing tidak mengubah ekspresinya. Dia berteriak, ini tentang kehidupan lebih dari 20 juta orang. Bahkan jika misinya sesulit mendaki ke langit, itu harus diselesaikan. Kalian semua adalah prajurit suku air. Jika Anda bahkan tidak bisa melindungi orang-orang di bawah komando Anda, Anda mungkin juga bunuh diri. Perintah militer harus dipatuhi. Segera laksanakan. Dengan itu, dia memimpin Yun Yao dan Naga Hitam keluar dari gua, menuju keluar. Raja Nagasuan Mo dan para jenderal lainnya terkejut dengan sikap dan kata-katanya yang mengesankan. Mereka tidak berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, Jitiansing adalah komandannya, tetapi dia memimpin untuk menjalankan misi. Bahkan jika misinya sangat sulit dan tidak mungkin diselesaikan, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Semua orang berharap Jitiansing benar-benar dapat menciptakan keajaiban. Dengan mengingat hal itu, Raja Nagasuan Mo dan para jenderal lainnya segera pergi untuk mengumpulkan semua prajurit tahap asal langit. Setelah sekitar setengah jam, semua pembangkit tenaga Sky Origin Stage di parit gigi hijau berkumpul di depan Jitiansing. Termasuk lebih dari 30 jenderal, ada lebih dari 50 pembangkit tenaga Sky Origin Stage. Jitiansing mulai dari selatan parit. Dia menggunakan formasi yang kuat untuk mengatur dasar formasi di dasar parit. Dia akan membangun formasi pertahanan. Formasi yang akan diadirkan disebut formasi Kutub Utara Air Hitam. Itu adalah formasi tingkat jiwa tingkat rendah dengan bantuan air hitam Kutub Utara. Palung gigi hijau terletak di timur laut-laut timur. Ada air laut dalam jumlah tak terbatas yang bisa menyediakan air hitam di Kutub Utara. Setelah formasi berhasil dipasang, itu bisa bertahan setidaknya selama 100 tahun, kecuali jika air laut di daerah tersebut mengering. Tanpa diragukan lagi, formasi ini paling cocok dipasang di palung gigi hijau. Strukturnya tidak rumit, dan kekuatan formasinya tidak biasa. Untuk mempercepat pembangunan formasi, Jitiansing bahkan mengeluarkan lebih dari 10 ribu batu energi dan puluhan batu permata langka dan berharga dari cincin spasialnya. Dengan bantuan naga hitam, Yun Yao, dan raja naga tinta hitam, dia hanya membutuhkan waktu satu jam untuk menyiapkan dasar dan struktur formasi Kutub Utara. Sisa pekerjaan diserahkan kepada 50 pembudidaya Sky Origin Stage. Mereka akan mengisi pembuluh darah formasi sampai selesai. Mudah bagi pembudidaya Sky Origin Stage untuk melakukannya. Lebih dari 50 pembudidaya Heaven Origin Stage bekerja bersama dan menyelesaikan tugas dalam waktu kurang dari 2 jam. Ketika Array Kutub Utara Air Mistik pertama berhasil diaktifkan, kedalaman parit gelap bersinar dengan kecemerlangan emas dan perak yang cemerlang. Perisai cahaya biru es menutupi area seluas 100 mil, melindungi jutaan makhluk air. Hanya dalam waktu 2 jam, semua orang telah menyiapkan Grand Array Tingkat Jiwa. Ini benar-benar keajaiban. Semua jenderal dan warga sipil menyaksikan lahirnya keajaiban dengan mata kepala sendiri. Mereka bersemangat dan bersorak. Pada saat yang sama, Jitian Sing, Yun Yao, Naga Hitam, dan yang lainnya telah selesai menyiapkan dasar dan struktur Array Kutub Utara Air Mistik Kedua. Lebih dari 50 pembudidaya Sky Origin Stage tidak berani membuang waktu. Mereka semua bergegas menyelesaikan formasi kedua dengan penuh semangat. Selanjutnya, mereka mengatur satu formasi demi satu diparit dengan kecepatan satu formasi setiap 2 jam. Awalnya, parit itu dipenuhi dengan kesedihan dan keputusasaan. Puluhan juta warga sipil tertekan, menunggu kematian datang. Namun, ketika mereka melihat formasi muncul dari tanah satu demi satu, seolah-olah mereka melihat harapan hidup. Mata mereka menyala dengan harapan. Waktu berlalu dengan cepat. Bej demi bej makhluk air memasuki Mystic Water North Pole Array yang baru dibangun dan menunggu dengan damai. Di hati warga sipil, Grand Array Tingkat Jiwa dan Grand Array Tingkat Jiwa adalah perlindungan yang tak terkalahkan. Selama mereka dilindungi oleh Grand Array Tingkat Jiwa, mereka akan aman bahkan jika terjadi bencana. Hanya Jitian Singh, Tai Yi, dan yang lainnya yang tahu kebenarannya. Mereka tidak akan menyebarkannya. Begitu 50 juta warga sipil mengetahui kebenarannya, itu pasti akan menyebabkan kerusuhan yang tak terkendali. Konsekuensinya akan parah. Sebelum mereka menyadarinya, 24 jam telah berlalu. Dalam sehari, 12 array kutub utara air mistik telah muncul dari kedalaman parit. 12 juta warga sipil dilindungi. Jitian Singh terutama bertugas menyiapkan dasar dan struktur formasi. Dia menghabiskan banyak mana dan pikirannya. Dia semakin lelah. Mana dan jiwanya melemah dengan cepat. Dia sangat lelah sehingga wajahnya pucat dan dia dipenuhi keringat. Yun Yao merasa kasihan padanya. Dia mencoba membujuknya untuk berhenti dan beristirahat beberapa kali. Namun, dia bertahan. Bahkan jika dia kelelahan, dia harus mengatur formasi secepat yang dia bisa. Akhirnya, satu hari lagi telah berlalu. 48 jam penubukanlah waktu yang lama bagi rakyat jelata, dan itu berlalu dengan sangat cepat. Namun, bagi Jitian Singh dan para jenderal, itu adalah proses yang menyiksa. Untungnya, Jitian Singh berhasil menciptakan keajaiban. Dia telah menyiapkan 20 arai kutub utara air mistik berturut-turut. Sayangnya, dia sangat lelah sehingga tubuhnya lemas. Mananya hampir habis. Jiwanya begitu lelah sehingga dia hampir pingsan. Yun Yao, Raja Naga Suan Mo, dan para jenderal tidak seputus asa dia. Namun, mereka juga terengah-engah. Pikiran dan energi mereka sangat lemah. Ketika 20 arai kutub utara air mistik didirikan, 20 juta warga sipil dipindahkan ke Grand Array. Ketika mereka dilindungi, semua orang bersorak. Lebih dari 20 juta warga sipil dan lebih dari 50 prajurit Sky Origin Stage semuanya meneriakkan dan menyemangati nama Jitian Singh. Semua orang terkejut dengan keajaiban yang tak terbayangkan ini, dan mereka bersujud menyembah Jitian Singh. Tuan Mudaji, Anda memang jenius nomor satu di benua ini. Anda jenius yang langka. Hanya dalam dua hari, kamu telah menyiapkan 20 susunan besar tingkat jiwa. Ini jelas merupakan keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pantas saja Tuan Mudaji begitu motot dan memberi perintah dengan begitu percaya diri. Ternyata dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melakukannya. Aku dulu tahu bahwa Pangeran Taiyi adalah jenius nomor satu dari suku air. Tidak ada jenius lain di dunia yang bisa dibandingkan dengannya. Namun, setelah melihat kekuatan mengerikan Tuan Mudaji, saya tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik dari Anda. Merupakan kehormatan bagi kami untuk bertarung berdampingan dengan Tuan Mudaji dan menyiapkan Grand Array untuk warga sipil. Tuan Mudaji, atas nama jutaan orang di Laut Suanmo, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Anda. Anda adalah penyelamat Laut Suanmo, pahlawan yang hebat. Di bawah kepemimpinan Raja Naga Suanmo, 50 pembudidaya tahap asal surga dan jutaan warga sipil semuanya berlutut untuk berterima kasih kepada Jitian Singh. 1254 Raja Naga Tinta Hitam dan 50 tentara panggung asal langit sangat mengagumi Jitian Singh. 20 juta orang yang terkena dampak bencana juga berterima kasih kepada Jitian Singh dan menyanyikan pujiannya. Jitian Singh dan Yun Yao sama-sama bersemangat saat melihat adegan pemujaan di parit. Mereka merasakan rasa bangga yang kuat di hati mereka. Jitian Singh juga penuh emosi. Dia merasa bahwa semua usaha dan upaya yang dia lakukan tidak sia-sia. Namun, kekuatan spiritual dan kekuatan spiritualnya hampir habis. Dia perlu istirahat dan mengatur pernafasannya. Dia hanya mengatakan beberapa kata kepada Raja Naga Tinta Hitam dan kemudian dengan cepat kembali ke pos komando sementara di tebing. Dia menemukan ruang rahasia untuk bermeditasi dan berkultivasi. Dia duduk di ruang rahasia dan mengambil beberapa ramuan tingkat jiwa dan mengkonsumsi banyak batu spiritual untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Adapun kekuatan spiritual, sulit untuk pulih dalam waktu singkat dengan bermeditasi dan berkultivasi. Untungnya, dia memiliki Heaven Mending Orb yang terus mengalirkan cahaya putih misterius untuk mengisi kembali kekuatan spiritualnya. Dia percaya bahwa paling lama tiga hari baginya untuk mengisi dan memulihkan kekuatan sihir dan energi jiwa yang telah dia konsumsi. Setelah Jitian Sing bermeditasi dan berkultivasi, Raja Naga Tinta Hitam, Yun Yao dan Naga Hitam masih tidak berani untuk bersantai dan beristirahat. Mereka mengambil ramuan untuk memulihkan kekuatan spiritual mereka dan kemudian berpatroli di sekitar parit untuk memantau situasi di luar. Mereka tidak berani menurunkan kewaspadaan mereka. Mereka harus berhati-hati. Sekitar 20 jam kemudian, air laut di sekitar parit mulai menghitam. Air laut menjadi lebih dingin dan lebih gelap. Rupanya, air hitam beracun itu datang. Para prajurit panggung asal langit yang berpatroli segera melapor ke Raja Naga Tinta Hitam ketika mereka melihat ini. Ketika Raja Naga Tinta Hitam mendengar berita itu, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia menjadi gugup dan semangatnya tegang. Dia buru-buru memerintahkan penjaga di 20 formasi untuk bekerja sama mengaktifkan kekuatan formasi kutub utara air mistik dan menahan korosi air hitam beracun dengan sekuat tenaga. Perisai cahaya biru dari formasi menjadi semakin terang. Kekuatan pertahanannya juga diperkuat. air hitam beracun terus mengikis perisai cahaya formasi, itu tidak dapat menembus formasi dalam waktu singkat. Melihat pemandangan ini, Raja Naga Tinta Hitam dan para jenderal lainnya menghela nafas lega. Baru pada saat itulah hati lebih dari 20 juta orang kembali ke perut mereka. Mereka bahkan lebih berterima kasih kepada Ji Tian Xing. Tanpa sadar, dua hari telah berlalu. Para penjaga dan praktisi bela diri bergantian menyuntikkan esensi sejati ke dalam formasi kutub utara air mistik untuk mempertahankan kekuatannya. Air hitam beracun dapat meresap ke dalam formasi dan orang-orang dalam formasi aman dan sehat. Suasana diparit menjadi tenang dan orang-orang tidak lagi mengkhawatirkan nyawa mereka. Banyak orang bahkan berfantasi dan berdiskusi bahwa air hitam beracun itu tidak akan bertahan lama. Paling lama setengah bulan, air hitam beracun itu akan memudar. Selama semua orang bertahan selama setengah bulan, mereka akan dapat meninggalkan palung gigi hijau dan kembali ke rumah mereka di wilayah laut tinta hitam. Situasi telah stabil dan semuanya beres. Jitian Xing juga mengakhiri kultifasinya. Kekuatan sihir dan jiwa ilahinya dipulihkan ke kondisi puncaknya. Dia keluar dari pos komando sementara dan secara pribadi berjalan mengelilingi parit dua kali untuk memeriksa kekuatan pertahanan dari 20 formasi. Hanya ketika dia melihat bahwa formasi itu utuh dan racunnya tidak dapat menembus perisai cahaya dari formasi itu, dia merasa lega. Namun, beberapa jam kemudian, ketika dia sedang mengadakan pertemuan dengan Raja Naga Tinta Hitam, dia tiba-tiba menerima Slip Giyok Komunikasi. Slip Giyok Komunikasi terbungkus cahaya putih terang dengan cepat terbang di depannya dan mendarat di telapak tangannya. Setelah cahaya putih memudar, Slip Giyok Hijau Tua muncul di tangannya. Ketika dia melihat batu Giyok itu tergelincir dengan jelas, ekspresinya berubah dan dia mengerutkan kening. Karena ini adalah Slip Giyok Komunikasi yang dia tinggalkan untuk Taiyi. Dia memiliki virasat buruk di hatinya. Dia dengan cepat melepaskan kekuatan jiwa dewanya dan memasukkan Slip Giyok untuk memeriksa pesannya. Dia melihat bahwa hanya ada satu kalimat pendek di Slip Giyok dan nadanya sangat mendesak. Tian Xing, Putra Dewa Darah telah menyelinap ke ngarai. Bencana telah dimulai. Datang dan bantu. Saat melihat pesan ini, ekspresi Ji Tian Xing berubah drastis. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Tebakanku benar, Putra Dewa Darah benar-benar menginvasi Long Mountain Canyon. Dia sudah memperkirakan bahwa palung gigi hijau dan ngarai gunung panjang adalah target Putra Dewa Darah. Dia melakukan yang terbaik dan hanya menggunakan dua hari untuk menyiapkan 20 susunan pertahanan di palung gigi hijau. Selama Putra Dewa Darah tidak bodoh, dia tidak akan memilih untuk menyerang parit gigi hijau. Keuntungan tidak akan menebus kerugian. Dan Long Mountain Canyon adalah satu-satunya pilihan bagi Putra Dewa Darah. Slip Giyok komunikasi dari Tai Yi juga sesuai harapannya. Dia tidak terkejut sama sekali. Ji Tian Xing hanya tertegun sejenak, lalu dia segera menyingkirkan Slip Batu Giyok itu dan berjalan keluar dengan langkah besar. Saat dia berjalan keluar, dia memerintahkan dengan suara yang dalam, Raja Naga Tinta Hitam, aku serahkan parit gigi hijau kepadamu. Bahkan jika kamu harus mengorbankan hidupmu, kamu harus melindungi tempat ini. Ekspresi Black Ink Dragon King berubah. Dia segera bangkit dan bertanya dengan prihatin, Tuan Mudaji, apa yang terjadi? Apakah yang mulia telah diserang? Ji Tian Xing berjalan keluar dari pos komando sementara dan berkata dengan suara rendah, Ras Iblis telah menginvasi Long Mountain Canyon. Bencana telah terjadi, saya harus pergi dan membantu secepat mungkin. Raja Naga Tinta Hitam berkata tanpa ragu, Tuan Mudaji, saya akan pergi dengan Anda. Saya bersumpah untuk melindungi yang mulia Tai Yi. Omong kosong, kamu tinggal, Ji Tian Xing menatapnya dan berteriak dengan nada bermartabat, melindungi palung gigi hijau adalah misimu. Jika sesuatu terjadi pada orang-orang, Anda akan dihukum. Black Ink Dragon King tiba-tiba berhenti. Dia tampak malu dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Ji Tian Xing tidak berhenti, dia memanggil Naga Hitam dan membawa Yun Yao di punggungnya. Mereka terbang keluar dari parit gigi hijau secepat kilat. Wuss! Naga Hitam juga meledak dengan kekuatan terkuatnya. Itu berubah menjadi cahaya hitam misterius dan membawa Ji Tian Xing dan Yun Yao ke Long Mountain Canyon dengan kecepatan tercepat. Pada saat yang sama, Long Mountain Canyon yang jaraknya puluhan ribu mil berada dalam bencana yang sangat kacau. Ngarai ini terletak di kedalaman laut. Itu terletak di pegunungan. Di mata orang biasa, dasar laut itu datar atau tertutup lumpur dan pasir. Tapi itu hanya wilayah laut dangkal. Di wilayah laut dalam juga terdapat daratan datar, pegunungan, parit, dan medan misterius lainnya. Di sekitar Long Mountain Canyon ada pegunungan dengan radius 80 ribu mil. Ratusan pegunungan dan puncak bawah air tidur selamanya di dasar laut yang dingin dan gelap. Tidak ada tanaman, bunga, atau pohon di puncak gunung yang megah itu. Hanya ada bebatuan kosong. Ganggang hijau tua tumbuh di lapisan batu, dan terumbu karang berwarna-warni menutupinya. Di kedalaman pegunungan, ada ngarai besar yang panjangnya puluhan ribu mil. Itu sangat dalam sehingga dasarnya tidak bisa dilihat. Itu gelap dan misterius. Ngarai besar yang misterius ini seperti jurang yang diciptakan oleh dewa dengan kapak raksasa. Itu membelah pegunungan puluhan ribu mil menjadi dua. Ngarai yang dalam itu sedalam ratusan mil. Tidak ada jejak cahaya selama bertahun-tahun. Hanya ikan terpintar dan iblis laut terkuat yang tinggal di sini. Sejak sepuluh hari lalu, lebih dari 20 juta orang suku laut bermigrasi ke sini. Seluruh ngarai menjadi kamp pengungsi. 1255 Ketika naga hitam membawa Jitiansing dan Yun Yau ke Long Mountain Grand Canyon, yang mereka lihat adalah pemandangan yang tragis. Di ngarai yang dalam dan gelap, air laut berwarna hitam dan mengandung racun yang mengerikan. Sejumlah besar warga suku akuatik berlari dengan tergesa-gesa di ngarai, berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Namun, saat mereka berlari, tubuh mereka terkorosi oleh air laut yang beracun dan terkorosi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam beberapa detik, gelombang demi gelombang warga suku air terkorosi menjadi darah hitam dan air kotor, hanya menyisakan kerangka di dasar laut. Di dasar ngarai, ratusan ribu kerangka putih ditumpuk menjadi gunung-gunung kecil. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Ceritan dan ratapan warga, tumpukan kerangka, dan bau kental darah di air laut menggambarkan pemandangan bencana yang tragis. Di bawah korosi air hitam yang beracun, warga suku air yang tidak bersenjata dan penjaga suku air lapis baja sama-sama lemah. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali dan hanya bisa mati dalam keputus asaan dan kesakitan. Di bawah desakan Jitiansing, naga hitam menggunakan kecepatan tercepatnya dan bergegas ke kedalaman Long Mountain Grand Canyon. Sepanjang jalan, jiwa Jitiansing mendeteksi dua sosok hitam seperti tinta yang bersembunyi di sudut terpencil ngarai besar, diam-diam melepaskan air hitam yang mematikan. Dia segera menyadari bahwa mereka pastilah Raja Iblis Elit yang mengawal Dewa Darah. Melihat ini, mata naga hitam itu berkilat dingin. Itu mengayunkan ekor naganya dan bergegas mendekat. Swosh! Itu bergegas ke atas tumpukan batu bergerigi dan melihat ke bawah kebebatuan. Dua Raja Iblis Elit menyamar sebagai cumi-cumi hitam dan bersembunyi di bebatuan. Mereka menggunakan labu Iblis Umuyin untuk melepaskan air hitam yang tak ada habisnya. Mengaum! Mata naga hitam itu bersinar dengan keras saat mengeluarkan raungan rendah. Dua Raja Iblis Elit segera disiagakan. Mereka dengan cepat menyingkirkan labu Iblis Yin Ungu dan ingin melarikan diri ke bawah tanah. Naga hitam membuka mulutnya tanpa ragu dan meludahkan dua pilar air hitam. Mereka membawa kekuatan air hitam dunia bawah utara dan menyerang dua Raja Iblis. Dalam sekejap mata, dua pilar air hitam dunia bawah utara yang mengerikan menghantam gugusan batu, menutupi area dengan radius ribuan kaki. Ledakan! Ledakan! Di tengah kebisingan yang memekakan telinga, bebatuan hitam pekat di tanah hancur berkeping-keping, berubah menjadi kerikil yang menutupi langit dan bumi, berhamburan ke segala arah. Dua Raja Iblis Elit tidak bisa lepas dari nasib dibunuh oleh pilar air hitam dunia bawah utara. Mereka berdua tidak punya waktu untuk mengubah kembali ke bentuk Raja Iblis mereka sebelum mereka hancur berkeping-keping oleh air hitam dunia bawah utara yang kuat dan tersebar di laut. Meskipun mereka semua berada di tingkat ke-8 dari Sky Origin Stage dan mereka mengetahui seni Iblis, mereka dapat menggunakan semua jenis keterampilan bela diri yang kuat dan keterampilan Iblis. Namun, semua ini tidak berguna. Di bawah Northrend Underworld Blackwater milik Divine Beast Black Dragon, mereka lemah seperti semut dan langsung terbunuh. Dalam radius 3000 meter, semua bebatuan yang 10 kali lebih keras dari Baja menghilang. Sebuah kawah besar tertinggal di tanah dan tanah masih bergetar, mengaduk batu dan debu yang tak terhitung jumlahnya. Air laut dalam radius 5 kilometer telah menjadi keruh, sehingga tidak mungkin untuk melihat apapun dengan jelas. Jitiansing melambaikan tangannya dan meraih labu ajaib yin ungu yang tersebar di laut. Naga hitam berbalik dan bergegas ke kedalaman ngarai untuk menemukan Taiyi dan Longyuan. Jitiansing berdiri di punggung naga, memegang labu ajaib yin ungu di tangan kirinya dan mendesak kekuatan bola perbaikan surga dengan tangan kanannya, melepaskan cahaya putih misterius yang pekat. Cahaya putih dengan cepat menelan air hitam beracun di labu ajaib, mengubahnya menjadi gumpalan ki hitam yang semuanya mengalir ke heaven mending orb. Setelah 100 napas pendek, ketika naga hitam bergegas ke tengah kam pengungsi, Jitiansing juga menelan semua air hitam beracun di labu ajaib yin ungu. Dia melihat ke bawah ke kam pengungsi di bawah dan melihat beberapa formasi pertahanan tersebar di sekitar. Formasi itu semua adalah formasi tingkat jiwa tingkat rendah yang mencakup radius puluhan mil. Tidak kurang dari satu juta orang dari perlombaan laut berkerumun di dalam. Orang-orang di dalam formasi melihat dengan mata kepala sendiri bahwa orang-orang di luar formasi mati secara tragis dengan kecepatan yang sangat cepat berubah menjadi tumpukan tulang putih. Semua orang ketakutan, panik, dan putus asa membuat keributan besar. Penghalang cahaya yang mempesona dari formasi tidak dapat menahan beban karena terlalu banyak orang yang dimasukkan ke dalamnya. Selain korosi dan infiltrasi air hitam beracun, penghalang cahaya dari formasi meredup dan berada di ambang kehancuran. Jelas, Taiyi dan Longyuan telah menyiapkan beberapa formasi tingkat jiwa untuk melindungi orang-orang setelah menjaga Ngarai Long Mountain. Sayangnya, pencapaian mereka dalam formasi tidak menantang seperti Jitian Singh. Hanya dalam beberapa hari, mereka hanya dapat membuat beberapa formasi untuk melindungi hampir 10 juta orang dari perlombaan laut. 10 juta orang yang tersisa, tanpa perlindungan formasi, hanya bisa mati secara tragis saat bencana meletus. Sungguh pemandangan yang menyedihkan, mayat mengotori tanah dan darah mengalir seperti air. Mata Jitian Singh hampir keluar dari rongganya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Seluruh Ngarai dalam kekacauan, dan air hitam beracun ada di mana-mana dalam jarak 10 ribu mil. Lebih dari 10 juta orang mati satu demi satu, memancarkan kabut darah merah tua yang menutupi langit dan mewarnai air di Ngarai Merah. Dia dengan cemas mencari di kampengungsi, tetapi dia tidak dapat menemukan Taiyi dan Longyuan. Tentu saja, dia juga tidak bisa menemukan jejak Dewa Dara atau Raja Iblis Elit. Wajah Yun Yao sangat suram, dan dia bertanya dengan cemas, Tian Xing, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menyelamatkan orang-orang terlebih dahulu? Jitian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, bagaimana kita bisa menyelamatkan mereka? Seluruh Ngarai ditutupi oleh air hitam yang beracun, dan lebih dari 10 juta orang perlu diselamatkan. Bagaimana kita bisa menyelamatkan mereka? Hal terpenting sekarang adalah menemukan Taiyi dan Longyuan sesegera mungkin dan menemukan Dewa Darah. Kemudian, dia memerintahkan Naga Hitam, Naga Hitam kecil, lanjutkan ke kedalaman Ngarai. Kamu harus menemukan Taiyi. Naga Hitam itu menurut dan segera melaju menuju kedalaman Ngarai. Satu jam kemudian, pesawat itu terbang 6.000 mil jauhnya dari kampengungsi. Pada saat ini, tiba-tiba ia melihat air hitam di depannya, memancarkan kekuatan sihir berwarna-warni. Ada juga semburan suara teredam, serta fluktuasi mana yang tak terbatas, yang berasal dari air laut. Jelas, ada kultifator Sol Revinemen Rilem yang bertarung di depannya. Mata Jitiansing berbinar, dan dia melihat ke depan dengan penuh harap. Tanpa perintahnya, Naga Hitam itu melesat dan langsung menuju ke laut. Dalam sekejap mata, Naga Hitam itu telah menempuh jarak ratusan mil dan tiba di ujung medan perang. Di ngara yang gelap, ada dua kelompok pembudidaya yang kuat yang bertarung mempertaruhkan nyawa mereka. Salah satunya adalah pembudidaya suku air, dan pemimpinnya adalah Naga Banjir Emas Gelap sepanjang seribu meter. Tubuhnya besar dan berotot, dan ditutupi lapisan cahaya kemasan. Itu terus mengeluarkan teknik rahasia yang kuat dari suku naga, dan itu terlihat sangat mendominasi. Kultifator rilem penyempitan jiwa lainnya yang bertarung berdampingan dengannya adalah Naga Banjir Hitam sepanjang seribu meter. Itu terus mengeluarkan nafas Naga Hitam dan menyerang dengan sekuat tenaga. Kedua Naga Banjir ini adalah Taiyi dan Longyuan. 1256. Sekilas Jitiansing dapat mengetahui bahwa kabut hitam yang selalu berubah adalah Putra Dewa Darah. Keempat Ahli Ras Iblis semuanya mengawal Putra Dewa Darah. Yang mengejutkannya adalah hanya ada tiga Raja Iblis Elit di antara empat Ahli Ras Iblis. Pemimpinnya adalah yang terkuat mencapai tingkat keempat dari alam pemurnian roh. Kekuatan seperti itu cukup untuk menjadi Demon Commander di Demon Rache. Orang ini tingginya empat meter seluruh tubuhnya gelap dan kuat seperti banteng. Dua tanduk melengkung panjang menonjol dari dahinya. Lubang hidungnya rata dan mulutnya lebar. Kabut hitam melonjak ke seluruh tubuhnya mengeluarkan Demon Qi yang kuat. Dia bertarung berdampingan dengan Dewa Darah memaksa Taiyi dan Longyuan mundur. Mereka sama sekali tidak cocok. Taiyi lebih lemah hanya pada tingkat pertama dari alam pemurnian roh. Tapi saat Longyuan bertarung dia masih melindunginya dengan hati-hati. Oleh karena itu kedua belah pihak telah bertarung untuk waktu yang lama tetapi Taiyi hanya terluka ringan. Cedera Longyuan sangat serius dan dia tampak sengsara. Tubuh naga hitam sepanjang seribu meternya ditutupi luka dan lubang dengan berbagai ukuran memperlihatkan tulang naga dan organ dalam di dalamnya. Darah merah gelap terus menyembur keluar dari lukanya mewarnai air laut di sekitarnya menjadi merah. Selain Taiyi dan Longyuan ada empat jenderal perlombaan air rilem asal langit lainnya di samping mereka. Mereka bertarung dengan tiga raja iblis elit lainnya dan itu sangat berbahaya. Mereka bisa mati kapan saja. Melihat ini Ji Tian Xing mengendarai naga hitam dan menyerbu ke arah dewa darah dan marsikal iblis dengan kecepatan kilat. Membunuh Tanpa membutuhkan Ji Tian Xing untuk mengatakan apapun dia mengeluarkan pedang pemakaman surga meraung dan menebas dewa darah. Menggambar Pedang pemakaman surga tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin yang menyilaukan dan menebas secara diagonal dari bawah ke atas. Cahaya dingin pedang sepanjang 30 meter menebas dewa darah dengan kekuatan tajam yang bisa menghancurkan segalanya. Dengan ledakan yang teredam kabut hitam yang selalu berubah terpotong-potong oleh cahaya pedang dan menyebar ke segala arah. Yun Yao mengeluarkan pedangnya yang berharga dan menembakkan lusinan aura pedang bulan perak cerah ke arah komandan iblis kepala sapi. Naga hitam juga menyerang ke depan tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Itu melambaikan cakar naganya yang besar dan memuntahkan semburan air hitam dunia bawah utara menyerbu ke arah komandan iblis. Oxhead Demon Commander merasakan ada yang tidak beres. Ekspresinya berubah drastis, dan dia buru-buru berhenti menyerang Long Yuan dan mundur. Tapi dia masih agak lambat. Begitu dia menghindari cahaya pedang Yun Yao, dia terkena semburan air hitam dan terbang menjauh dengan keras. Pilar air hitam dunia bawah utara yang sangat kuat menghancurkan perisai energi magisnya di tempat, menghancurkan kulit di sekujur tubuhnya. Semburan darah hitam menyembur keluar dari mulutnya. Hasil ini mengejutkannya dan dewa darah memandangi komandan iblis memandangi naga hitam. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa naga hitam rilem pemurnian jiwa tingkat satu saja akan mampu melepaskan gerakan yang begitu kuat. Ini hanyalah keajaiban yang tak terbayangkan. Komandan iblis kepala sapi mundur seribu kaki jauhnya dan segera fokus untuk melawan komandan iblis dan Yun Yao. Komandan iblis dan Yun Yao tidak memberinya kesempatan untuk bernafas. Mereka bergegas dengan sekuat tenaga dan melancarkan badai serangan. Sementara itu, Ji Tian Xing dan Tai Yi terkunci dalam pertempuran sengit dengan Putra Dewa Darah. Putra Dewa Darah diiris berkeping-keping oleh Pedang Ji Tian Xing, tetapi dengan cepat berkumpul kembali dan memadat menjadi iblis raksasa hitam setinggi 30 meter. Itu tampak seperti binatang iblis yang ganas dengan empat sayap dan dua pasang cakar yang tajam. Ada juga tanduk di kepalanya, yang terus melonjak dengan cahaya merah tua. Itu terlihat sangat jahat dan kuat. Mungkin melihat bahwa Long Yuan adalah yang terluka paling parah, dan dia yang paling mudah dibunuh. Saat memadatkan tubuhnya lagi, ia muncul di sisi Dragon Abyss seperti hantu. Itu melepaskan tiga pilar cahaya hitam pekat dan meledak ke arah Dragon Abyss. Ji Tian Xing dan Tae Yi dapat melihat bahwa Dewa Darah sangat licik. Ia ingin membunuh Long Yuan dulu, lalu berurusan dengan mereka. Sayangnya, bahkan jika mereka melihat niat Dewa Darah, sudah terlambat untuk menghentikannya. Long Yuan merasakan bahwa situasinya tidak baik. Dia menghindari dua pancaran cahaya hitam secepat yang dia bisa, tapi dia masih terkena pancaran cahaya hitam ketiga. Ledakan Di tengah ledakan yang memekahkan telinga, Dragon Abyss diserang oleh sinar hitam misterius. Tubuhnya yang panjangnya seribu meter diledakkan ke belakang, menabrak gunung berbatu yang jauhnya sepuluh kilometer. Anehnya, semburan cahaya hitam tidak menghancurkan tubuhnya. Sebaliknya, itu menyelimuti kepalanya dan berguling dengan keras untuk waktu yang lama. Hanya ketika Dragon Abyss menghancurkan setengah dari gunung menjadi berkeping-keping dan jatuh ke dasar laut, Ji Tian Xing dan Tae Yi menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Berengsek, langkah pembunuh Dewa Darah adalah serangan terhadap Jiwa Ilahi. Ini sudah berakhir, Long Yuan sudah terluka parah, dan sekarang dia terkena teknik rahasia Dewa Darah. Jiwa Ilahinya pasti terluka parah. Keduanya mengutup dalam hati, mereka khawatir dan cemas untuk Long Yuan. Long Yuan belum mati, dia jatuh tanpa daya ketumpukan batu. Tubuhnya berkedut hebat, tetapi dia tidak bisa lagi bangun. Jiwa Ilahinya dalam keadaan pusing. Sepertinya dia tidak bisa lagi mengendalikan kekuatan dharmanya. Tanpa menekan kekuatan dharma, semua luka fisiknya terlihat. Sejumlah besar darah naga menyembur keluar dan mewarnai air laut di sekitarnya menjadi merah. Dewa Darah menyeringai. Tubuhnya seperti pusaran air, dengan cepat melahap darah naga di air laut dan menyerap kekuatan Long Yuan. Melihat ini, Ji Tian Xing dan Tae Yi sangat marah hingga mata mereka hampir keluar dari rongganya. Niat membunuh melonjak keluar dari tubuh mereka. Dewa Darah, aku akan membunuhmu hari ini. Setan, kamu telah membunuh banyak orang. Bahkan jika kamu membunuhku sepuluh ribu kali, itu tidak akan cukup untuk menenangkan kebencianku. Tai Yi meraung, tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Dia melepaskan semua kekuatan dharmiknya dan melakukan teknik rahasia suku naga emas. Dia tiba-tiba membuka mulut naga raksasanya dan memuntahkan semburan api kemasan ke arah Dewa Darah. Itu adalah nafas naga emasnya dan juga teknik rahasianya yang paling kuat. Setelah dia memuntahkan nafas naga, apakah dia bisa membunuh Dewa Darah membalasan dan tidak berdaya selama beberapa bulan. Ji Tian Xing juga menggunakan pedangnya yang patah dengan aura pembunuh. Dari jarak 10 mil, dia dengan kejam menikam Dewa Darah. Menusuk. Saat berikutnya, nafas naga emas sepanjang seratus kaki menghantam Dewa Darah. Tubuh raksasanya, yang tingginya lebih dari seratus kaki, langsung dihancurkan oleh nafas naga dan berubah menjadi kabut hitam yang memenuhi langit. Kemudian, pedang yang disodorkan Ji Tian Xing dengan seluruh kekuatannya juga meledak dari cahaya dingin Ledakan. Di tengah ledakan yang memekatkan telinga, cahaya dingin meledak dan menutupi langit, menerangi laut dalam radius 100 mil. Bola kabut iblis hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi gumpalan dan tersebar di air laut yang dingin. Taiyi melepaskan serangan terkuatnya dan mendarat di dasar laut dengan lemah. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan dan dia kembali ke wujud manusianya. 1257 Seperti yang diharapkan Ji Tian Xing, Dewa Darah tidak terbunuh di tempat. Sebagai iblis yang berada di antara iblis dan hantu, itu spesial dan kuat. Itu bisa dikatakan tidak bisa dihancurkan. Meskipun nafas naga emas Taiyi telah mengenainya dan serangan pedang Ji Tian Xing yang paling kuat telah mengenainya. Setelah diledakan menjadi ribuan halaiki hitam, ia masih bisa berkumpul di air dan dengan cepat mengembun menjadi awan kabut hitam. Namun, Dewa Darah tidak tahu bahwa Ji Tian Xing mengenal Dewa Darah dengan sangat baik dan telah membunuh Dewa Darah dengan tangannya sendiri. Saat itu mereformasi tubuhnya, Ji Tian Xing yang telah mengumpulkan kekuatan, tiba-tiba membuka mata ketiga di dahinya. Mata spiritual Guntur Guru Saat dia berteriak, mata emas di dahinya melepaskan kekuatan Guntur yang tak ada habisnya. Itu berkumpul menjadi seberkas Guntur Biru dan menghantam Dewa Darah. Dewa Darah baru saja mereformasi tubuhnya dan tidak siap untuk serangan Ji Tian Xing, jadi dia langsung dipukul. Ledakan Di tengah ledakan yang memekakan telinga, tiang petir sepanjang 10 meter menghantam Dewa Darah dengan kekuatan dahsyat. Pada saat itu, laut gelap dalam jarak puluhan mil diterangi oleh Guntur yang menyilaukan. Putra Dewa Darah juga diselimuti oleh petir. Kabut hitam pekat dengan cepat runtuh dan menghilang di bawah kekuatan petir yang dahsyat. Meskipun mereka jauh di dalam laut dan air melemahkan kekuatan Guntur, Dewa Darah masih lemah. Namun, Putra Dewa Darah itu lemah sejak awal. Dia baru saja mereformasi tubuhnya, jadi pertahanannya tidak kuat. Jitian Sing melepaskan semua energi petir yang tersimpan di mata dharmanya, tidak meninggalkan setetes pun. Kekuatan yang menakutkan sudah cukup untuk membunuhnya di tempat. Suara keras bergema di ngarai. Petir biru menyambar dengan gila-gilaan di dalam air dan tidak menghilang sampai 10 detik kemudian. Semuanya kembali normal setelah 10 detik. Petir menghilang, begitu pula kabut iblis hitam pekat yang sangat pekat. Dewa Darah yang telah menciptakan segala macam bencana dan membunuh puluhan juta orang perlombaan air juga berubah menjadi abu. Ngarai secara bertahap mendapatkan kembali ketenangannya. Taiyi berdiri di dasar laut dan menatap Ngarai dengan mata terbuka lebar. Dia kaget dan tidak percaya. Bahkan komandan iblis kepala sapi, Yun Yao dan naga hitam, yang bertarung tidak jauh, berhenti bertarung. Semua orang melihat ke laut yang kosong dan melihat Dewa Darah menghilang di tempat. Mereka semua tercengang. Tidak ada yang bisa percaya bahwa Dewa Darah, yang sekuatuan di tingkat kelima dari alam pemurnian jiwa, telah dibunuh oleh Ji Tian Xing dalam satu serangan. Itu benar-benar keajaiban. Hanya Ji Tian Xing yang tahu bahwa dia hanya bisa membunuh Dewa Darah karena keberuntungan. Sebelum dia tiba di Ngarai, Dewa Darah telah bertarung dengan Taiyi dan Dragon Abyss telah menggunakan banyak energinya. Ditambah lagi, dia dan Taiyi sama-sama menggunakan gerakan pamungkas mereka untuk melukai Dewa Darah dan membuatnya lelah. Yang paling penting, Thunder Divine Power adalah kekuatan terbaik untuk melawan kekuatan. Karena itu, dia dapat membunuh Dewa Darah dengan sambaran petir pada waktu yang paling tepat. Sementara semua orang masih linglung, Ji Tian Xing masih berpikiran jernih dan tenang. Dia tidak ragu sama sekali. Dia memegang Sword of Burial of Heaven hitam dan menyerang Ox Head Demon Commander. Dia mengayunkan pedangnya dan menggunakan teknik pedang pamungkasnya. Tusuk pedang. Dia memegang pedang yang patah di tangannya dan menusukkannya ke depan. Cahaya dingin yang telah terkondensasi hingga batasnya melintas di laut sejenak. Ketika Komandan Iblis Kepala Sapi kembali sadar, ekspresinya berubah drastis saat dia mundur ketakutan. Dewa Darah sudah mati dan dia telah kehilangan dukungan terbesarnya. Tentu saja, dia tidak ingin bertarung lagi. Namun, begitu dia mundur seratus kaki jauhnya, cahaya dingin yang menyilaukan menembus kekuatan sihir dan armor pelindungnya dan meledak di dadanya. Ledakan. Suara keras dan teredam meletus dan bergema di seluruh ngarai, menyebabkan segala sesuatu dalam jarak seratus mil bergetar tanpa henti. Cahaya pedang yang menyilaukan dan dingin menyinari area seluas seratus mil. Itu seperti matahari di dasar laut, membuat orang tidak bisa membuka mata. Adapun Oxhead Demon Commander, yang berada di tingkat keempat dari Soul Tempering Realm, dia telah dihancurkan oleh kekuatan pedang. Tubuh berotot dan jiwa ilahi yang kuat telah dihancurkan oleh cahaya pedang. Suara yang menghancurkan bumi berlangsung lama sebelum menghilang. Setelah belasan napas waktu, ngarai mendapatkan kembali kedamaiannya, dan pertempuran akhirnya berakhir. Semua orang memandang Jitian Singh, mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Tentu saja, selain keterkejutan, mata dari tiga raja iblis elit yang masih hidup juga dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Dalam pikiran mereka, Oxhead Demon Commander dan Blood God tidak terkalahkan. Mereka bisa menghapus Laut Timur dan membunuh miliaran orang. Tapi tujuan dan ambisi mereka baru saja dimulai. Mereka dikalahkan sebelum mereka bisa mencapainya. Komandan Iblis Kepala Sapi dan Dewa Darah sama-sama mati di ngarai ini. Meskipun mereka telah melihat seluruh proses dengan mata kepala sendiri, mereka masih merasa seperti sedang bermimpi. Itu terlalu tidak nyata. Pada saat ini, Yun Yao dan Naga Hitam sadar kembali dan segera menggunakan teknik pamungkas mereka untuk membunuh tiga raja iblis elit. Pertempuran telah berakhir, krisis Laut Timur telah diselesaikan. Tai Yi menatap Ji Tian Xing dalam-dalam dan memberinya acungan jempol. Dia berkata dengan ekspresi rumit, Tian Xing, kamu sekarang tak tertandingi di dunia. Hari ini, Anda telah membantu kami membunuh Dewa Darah dan menyelesaikan krisis Laut Timur. Pengadilan Kekaisaran Laut akan mengingat kebaikan Anda selamanya. Ji Tian Xing menganggup dengan tenang dan berkata, jangan bicarakan ini. Mari kita lihat dulu luka Long Yuan. Saat dia mengatakan itu, dia terbang menuju Long Yuan. Tai Yi juga kembali sadar. Dia dengan cepat berenang ke sisi Long Yuan melalui laut yang gelap. Long Yuan masih tergeletak di reruntuhan di dasar laut. Tubuh naga sepanjang seribu meternya telah berubah menjadi bentuk manusia. Dia terbaring di atas tumpukan puing. Darah mengalir keluar dari tubuhnya dan dia berkedut. Tubuhnya tertutup lapisan kabut hitam. Jiwa ilahinya sangat lemah. Matanya tertutup dan dia berada di ambang kematian. Tai Yi khawatir saat melihat luka seriusnya. Dia bertanya, Long Yuan, bagaimana lukamu? Apakah Anda dapat bertahan? Long Yuan mencoba yang terbaik untuk membuka matanya. Dia memandang Tai Yi dan berkata dengan lemah, Yang mulia, Long Yuan tidak bisa. Tidak bisa melindungimu lagi. Tolong jaga dirimu, Yang mulia. Tai Yi mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, Long Yuan, kamu tidak perlu banyak bicara. Aku akan membawamu kembali ke pengadilan Kekaisaran sekarang dan menyembuhkanmu. Anda telah menjadi komandan penjaga istana Kekaisaran sejak saya masih muda. Anda telah melindungi saya dengan hidup Anda selama ini. Aku tidak akan membiarkanmu mati seperti ini. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berkata, Tai Yi, sudah terlambat untuk membawanya kembali ke pengadilan Kekaisaran untuk sembuh. Biarkan aku mencoba, mungkin aku bisa menyelamatkannya. Long Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, Yang mulia, tidak perlu. Jiwa ilahiku, telah hancur. Bahkan jika para dewa ada di sini, tidak ada yang bisa mereka lakukan. 1258. Long Yuan jelas akan mengucapkan kata-kata terakhirnya. Ji Tian Xing dan Tai Yi tampak bingung. Mereka tidak bisa menebak mengapa dia mengucapkan kata-kata terakhirnya kepada naga hitam. Namun, Ji Tian Xing tidak ragu. Dia dengan cepat mengirim pesan telepati ke naga hitam di sisi Long Yuan. Naga hitam mendekati Long Yuan dan berkata dengan suara rendah, Long Yuan senior, terima kasih telah mengajari saya. Jika Anda memiliki penyesalan atau urusan yang belum selesai, tolong beritahu saya. Long Yuan berbalik untuk menatapnya. Matanya berangsur-angsur menjadi jernih dan cerah. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Naga hitam, dengan statusmu saat ini, aku tidak berani memanggilmu senior lagi. Anda telah membangunkan garis keturunan Divine Beast dan menjadi Divine Beast Black Dragon. Kamu berbeda dari kami Skullet Dragon. Di masa depan, Anda ditakdirkan untuk bersinar dan mengejutkan dunia. Jiwaku telah terkoyak, saya ditakdirkan untuk mati. Namun, saya telah berkultivasi dengan keras selama 800 tahun dalam kehidupan ini. Saya telah mengumpulkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dan nafas naga. Jika saya mati seperti ini, saya tidak akan rela. Aku ditakdirkan untuk bersamamu. Sebelum aku mati, aku akan mewariskan semua kekuatan yang tersisa dan nafas naga di tubuh ini kepadamu. Mendengar kata-katanya, Ji Tian Xing, Tai Yee, dan yang lainnya menjadi sadar. Mereka semua menunjukkan ekspresi yang rumit. Naga hitam menggelengkan kepalanya dan dengan cepat berkata, Long Yuan Senior, bagaimana ini bisa terjadi? Long Yuan menatapnya dengan tatapan penuh tekat. Ini permintaan terakhirku. Tolong penuhi. Jangan membuatku menyesal. Tidak, bukan itu maksudku. Naga hitam itu dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, aku tidak melakukan apapun untukmu. Aku tidak berani menerima hadiahmu. Kamu harus menerimanya bahkan jika kamu tidak bisa. Long Yuan menggeram dan berkata dengan keras kepala, merupakan kehormatan bagi saya untuk mengajari Anda apa yang tersisa dari kekuatan sihir dan nafas naga saya. Anda telah mewarisi kekuatan saya, yang berarti Anda telah mewarisi kehendak saya. Di masa depan, Anda harus membunuh semua iblis yang menyerang laut timur dan menyingkirkan kejahatan untuk rakyat. Naga hitam terdiam. Dia menatapnya dengan tatapan yang rumit. Dia tidak bisa menolak lagi. Long Yuan perlahan menutup matanya dan duduk dengan seluruh kekuatannya. Dia memandangi naga hitam itu dan berkata dengan nada serius, Naga hitam, jangan ragu. Terimalah kekuatanku. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan telapak tangannya dan membentuk segel mantra. Tubuhnya melonjak dengan cahaya hitam pekat dan aura yang kuat. Pada saat ini, Long Yuan mendapatkan kembali kekuatan dari penggarap pemurnian roh. Seolah-olah dia tidak pernah terluka. Tetapi semua orang yang hadir tahu bahwa ini adalah pancaran terakhir dari matahari terbenam dan juga momen terakhir dari kehidupan Long Yuan. Naga hitam tidak menolak. Dia memutar tubuh naganya yang seperti gunung dan dengan cepat meringkuk menjadi bola cahaya hitam, melayang di lembah. Bola lampu hitam menyelimuti Long Yuan dan sejumlah besar kekuatan sihir dan nafas naga menyembur keluar dari telapak tangan Long Yuan, mengalir ke bola lampu hitam tanpa reservasi apapun. Dasar laut dalam radius puluhan mil segera melonjak dengan arus bawah dan gelombang-begelombang, diselimuti oleh aura yang tak terlihat. Ji Tian Xing, Tai Yi, dan yang lainnya menyaksikan adegan ini dengan ekspresi rumit. Mereka semua menunggu dalam diam. Keputusan Long Yuan, kebenaran dan kemurahan hatinya, menyebabkan semua orang merasakan penghormatan yang mendalam. Waktu berlalu dengan tenang. Dulu, bola cahaya hitam dalam radius 100 kaki secara bertahap berhenti berputar, dan cahaya spiritual lima warna juga secara bertahap meredup. Suara mendesing. Bola cahaya hitam mengembang. Segera, itu berubah menjadi naga hitam sepanjang 1000 meter. Itu mendapatkan kembali penampilan aslinya. Arus bawah di dasar laut berangsur-angsur menjadi tenang. Semua orang melihat reruntuhan. Mereka melihat seekor naga hitam sepanjang 1000 meter tergeletak dengan tenang di dasar laut. Naga hitam itu dipenuhi luka. Kekuatan hidupnya masih terputus. Dia tidak memiliki aura. Itu adalah Longyuan yang baru saja meninggal. Jelas, dia tidak menyesal setelah menyerahkan kekuatan hidup dan nafas naganya kepada naga hitam. Dia meninggal di tempat. Setelah dia meninggal, dia tidak bisa lagi mempertahankan bentuk manusianya. Dia mengungkapkan wujud aslinya. Semua orang melihat mayat Longyuan. Mereka berduka dengan berat hati. Mata naga hitam itu berkilat penuh tekat. Dia berkata dengan suara rendah dan serius, Longyuan senior, saya akan selalu mengingat keinginan terakhir Anda. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membunuh iblis. Taiyi berjalan ke mayat Longyuan. Longyuan, katanya dengan suara serius, kamu melayani Istana Kekaisaran ketika kamu masih hidup. Kamu setia dan berbakti. Hari ini, Anda meninggal dalam bencana. Anda tidak mundur sampai saat terakhir. Anda adalah kebanggaan ras naga hitam dan Istana Kekaisaran. Aku akan membawa mayatmu kembali ke Istana Kekaisaran dan mengumumkan kematianmu ke Laut Timur. Aku akan menguburmu di makam naga langit agar generasi mendatang berkabung. Kemudian, dia mengepalkan tangan kirinya dan meninju dadanya. Dia memberi hormat pada mayat Longyuan. Jitian Singh, Yun Yao, dan yang lainnya juga membungkuk dengan hormat. Mereka memberikan penghormatan terakhir kepada Longyuan. Setelah beberapa saat, Taiyi menjadi tenang. Semuanya, orang mati sudah pergi. Mati di medan perang adalah kebanggaan dan takdir ras naga. Tidak perlu sedih. Meski Dewa Darah sudah mati, bencana belum berakhir. Kita masih harus kuat untuk menyelamatkan puluhan juta orang. Dia memerintahkan empat jenderal Sky Origin Rilem untuk mengawal mayat Longyuan kembali ke istana Kekaisaran. Dia secara pribadi kembali ke kampengungsi di Ngarai dan memimpin banyak tentara untuk menyelamatkan para penyintas. Ketika semua orang kembali ke Ngarai, mereka melihat pemandangan yang menyedihkan di kampengungsian. Itu membuat kulit kepala mereka kesemutan. Dasar laut, yang membentang sejauh 2000 mil, ditutupi tulang putih. Air laut telah berubah menjadi merah tua. Gumpalan daraki berkumpul menjadi kabut darah besar yang menyelimuti seluruh kampengungsi. Dewa darah dan iblis yang kuat semuanya mati. Tidak ada yang bisa melahap kabut darah. Daerah dalam jarak 2000 mil itu seperti api penyucian darah. Puluhan juta orang ras air telah meninggal secara tragis di kampengungsian, berubah menjadi gunungan tulang putih. Puluhan juta orang yang selamat bersembunyi di formasi pertahanan dalam ketakutan dan keputus asaan. Mereka gemetar dan menjerit. Tai dan para prajurit klan air geram melihat begitu banyak warga sipil tewas. Hati mereka dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa. Meskipun dewa darah dan iblis yang kuat sudah mati, kampengungsi masih dipenuhi dengan air hitam beracun dalam jumlah besar. Jika dibiarkan saja, air hitam beracun itu akan bertahan setidaknya setengah bulan sebelum diencarkan. Tetapi bahkan jika Taiyi ingin menghilangkan racunnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Melihat dia bermasalah, Jitiansing berkata, Taiyi, bawa tentara untuk membersihkan medan perang. Patroli ngarai dan cari yang selamat. Serahkan racun di area ini padaku. Ini akan ditangani dengan cepat. Taiyi meliriknya dan mengangguk setuju. Kemudian, Taiyi membawa para prajurit untuk mencari yang selamat. Jitiansing berdiri di kampengungsi. Dia mengucapkan mantra dengan ekspresi serius. Dia mengaktifkan kekuatan Heaven Mending Orb dan membentuk pusaran cahaya putih yang sangat besar. Pusaran air, yang lebarnya 10 meter, melayang dinarai dan dengan gila melahap air hitam beracun ke segala arah. Air hitam beracun yang sangat kuat memasuki Heaven Mending Orb setelah ditelan ke dalam pusaran air. Jitiansing mengucapkan mantra selama 24 jam. Butuh satu hari penuh baginya untuk benar-benar melahap air hitam beracun di ngarai. 1259. Jitiansing menelan air hitam beracun terakhir sebelum mengakhiri mantra-nya. Dia telah menghabiskan banyak kekuatan sihirnya dan kelelahan secara mental. Heaven Mending Orb di benaknya juga agak hitam karena telah menelan sejumlah besar air hitam beracun. Namun, dia tidak khawatir. Dalam setengah bulan ke depan, Heaven Mending Orb pasti bisa memurnikan air hitam beracun dan mengubahnya menjadi cahaya putih yang megah dan misterius untuk memperkuat kekuatan jiwanya. Satu jam kemudian, Taiyi mendengar berita itu dan bergegas mendekat. Melihat air laut yang biru dan jernih di ngarai tanpa bekas air hitam yang beracun, dia agak terkejut dan merasa itu tidak terbayangkan. Air hitam beracun yang dikeluarkan oleh Putra Dewa Darah bahkan membuatku merasa khawatir. Bahkan formasi tingkat jiwa akan ditembus dalam beberapa hari. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda, Tian Xing, hanya akan menggunakan satu hari yang singkat untuk membuang semua air hitam beracun. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya benar-benar tidak berani mempercayainya. Bagaimana kamu melakukannya? Ji Tian Xing hanya tersenyum dan tidak menjelaskan. Taiyi, krisis telah teratasi. Aku tidak bisa banyak membantu meskipun aku tinggal. Air hitam beracun di wilayah tinta hitam akan segera menghilang dengan sendirinya. Anda masih harus menyelesaikan ratusan juta orang dengan benar. Anda harus sibuk untuk waktu yang lama. Kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Selamat tinggal. Ji Tian Xing membawa Yun Yao dan naga hitam untuk mengucapkan selamat tinggal pada Taiyi secara langsung. Taiyi melihat dia terlihat lelah tetapi ingin pergi secepat mungkin, jadi dia dengan hangat mendesaknya untuk tetap tinggal. Tian Xing, jika bukan karena bantuanmu kali ini, aku pasti tidak akan mampu memadamkan bencana ini. Bukan hanya wilayah tinta hitam, setengah dari laut timur mungkin akan kacau balau. Ratusan juta orang akan mati. Andalah yang membalikan keadaan dan menyelamatkan seluruh laut timur, menyelamatkan nyawa ratusan juta orang. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda pergi dengan bantuan yang begitu besar? Saya harap Anda bisa tinggal lebih lama. Ketika saya selesai, saya akan berterima kasih dengan benar. Saat ini, kamu telah menggunakan terlalu banyak kekuatan sihirmu dan kelelahan. Anda harus tinggal dan beristirahat. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan menolak persahabatannya. Taiyi, aku benar-benar memiliki hal penting untuk dilakukan. Aku tidak bisa membuang waktu lagi. Ada pun bantuan, karena Anda memperlakukan saya sebagai saudara, tidak perlu formal. Ingat saja di hatimu. Taiyi melihat bahwa dia bertekad dan tidak dapat membujuknya lagi. Setelah hening sejenak, dia hanya bisa mengangguk. Baiklah, aku dan pengadilan Kekaisaran Perlombaan Air akan mengingat bantuanmu. Kami pasti akan membalasmu di masa depan. Karena Anda memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan, saya tidak akan menahan Anda lagi. Oh ya, jika ada yang Anda butuhkan, jangan ragu untuk bertanya. Raja ini pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Terima kasih atas niat baiknya. Ayo berpisah di sini, kita akan bertemu lagi. Jitiansing melambaikan tangannya dan pergi bersama Yun Yao. Dia melangkah ke Naga Hitam dan dengan cepat berenang menjauh. Naga Hitam membawa Jitiansing dan Yun Yao dan dengan cepat berenang ke permukaan laut. Sepuluh napas kemudian, Naga Hitam itu keluar dari laut dan terbang ke langit biru. Sudah waktunya matahari terbit dari timur. Matahari merah cerah terbit dari cakrawala di timur, mewarnai lautan luas menjadi merah. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut. Langit tinggi dan laut luas. Naga Hitam mengeluarkan raungan dan terbang melintasi langit menuju reruntuhan pengembalian laut timur. Sebelumnya, ia telah menerima kekuatan Long Yuan dan kekuatannya telah meningkat secara eksplosif. Kekuatan sihir dan napas naganya telah berlipat ganda. Bagaimanapun, Long Yuan adalah makhluk yang kuat di tingkat kelima dari Sol Revinemen Realm. Bahkan jika dia hanya memberikannya 30% dari 800 tahun kultifasinya, itu sudah cukup untuk berhasil menembus ke tingkat kedua dari Sol Revinemen Realm. Kenyataannya, manfaat naga hitam kecil itu tidak terbatas pada apa yang ada di permukaan. Meningkatkan satu tingkat kultifasi adalah yang kedua. Keuntungan terbesarnya adalah peningkatan kekuatan nafas naganya. Itu juga mewarisi keterampilan tempur dan pengalaman kultifasi Long Yuan. Ini adalah hal yang paling berharga untuk itu. Jitiansing dan Yun Yao duduk di punggung naga hitam. Mereka masing-masing menghonsumsi pil roh dan mulai bermeditasi untuk memulihkan kekuatan sihir mereka. Seiring berjalannya waktu, matahari dan bulan terbit di timur dan terbenam di barat. Hari demi hari berlalu. Sekitar 10 hari kemudian, naga hitam akhirnya tiba di pintu masuk reruntuhan pengembalian laut timur. Ketika dua gunung yang mengjulang tinggi muncul di laut di depan, Jitiansing dan Yun Yao mengakhiri kultifasi mereka dan membuka mata mereka. Melihat dua gunung hitam yang sepi itu, keduanya hanya merasakan aura misterius dan dingin yang datang dari mereka. Ini adalah kedua kalinya Jitiansing datang ke reruntuhan pengembalian laut timur. Tapi ketika dia melihat reruntuhan pengembalian laut timur lagi, dia masih sangat asing dengan tanah terlarang ini. Dia mempertahankan kewaspadaan dan rasa hormat di dalam hatinya. Dalam kata kuno, reruntuhan yang kembali berarti ujung dari laut. Reruntuhan yang kembali di laut timur adalah ujung dari laut timur. Legenda mengatakan bahwa ini adalah batas antara langit dan bumi. Melangkah ke reruntuhan pengembalian laut timur adalah dunia lain, dunia magis dan luar biasa. Sejak zaman kuno, reruntuhan pengembalian laut timur telah meninggalkan terlalu banyak mitos dan legenda. Itu selalu dianggap sebagai tanah terlarang nomor satu di benua itu. Jitiansing menatap permukaan laut yang berkabut dan memperkenalkannya pada Yun Yao. Ada banyak kejadian dan pemandangan aneh di sini. Penuh bahaya dan juga penuh peluang. Yun Yao menganggup dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Dia bertanya, Tiansing, apakah kita akan langsung ke target kita atau kita akan menjelajahi laut timur? Jitiansing berpikir sejenak dan berkata dengan suara rendah, bisnis lebih penting. Mari kita pergi ke Sun Moon Furnace terlebih dahulu dan memeriksanya dengan cermat. Dia berpikir sendiri, sudah tiga bulan sejak dia meninggalkan Middlestead. Hanya ada sekitar sembilan bulan tersisa dari periode satu tahun yang ditetapkan oleh Mansion Lord. Dia tidak ingin menyianyiakan sembilan bulan ini, apalagi menyianyiakannya. Oleh karena itu, dia harus memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk berkultivasi dan meningkatkan kekuatannya dengan putus asa. Swosh! Naga hitam melewati dua gunung di permukaan laut dan terbang ke reruntuhan yang kembali. Saat mereka memasuki reruntuhan yang kembali, Jitiansing dan Yun Yao merasa seolah-olah mereka telah memasuki dunia lain. Langit dipenuhi kabut abu-abu yang kabur. Itu tidak terbatas, mencegah mereka melihat apa yang ada di depan mereka. Lingkungan dipenuhi dengan tekanan tak terlihat, menekan kekuatan jiwa mereka. Alhasil, jiwa mereka hanya bisa memindai radius 10 km. Sekitarnya sunyi. Mereka tidak dapat mendengar apapun, juga tidak dapat melihat sesuatu yang hidup. Tidak ada angin laut di langit, dan permukaan laut tidak bergerak sama sekali. Adegan aneh seperti itu membuat Yun Yao penasaran, tetapi pada saat yang sama, dia juga diam-diam waspada. Jitiansing pernah melihatnya sebelumnya, jadi dia tidak terkejut sama sekali saat melihatnya sekarang. Dia berpikir dalam hati tentang bagaimana dia harus mencari mutiara ilahi Neptunus setelah menemukan Sun Moon Furnace. Naga hitam itu terbang dengan mantap di atas permukaan laut, menuju ke Sun Moon Furnace sesuai dengan arah dan rute yang ditunjukkan Jitiansing. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka berdua melakukan perjalanan melalui reruntuhan yang kembali. Prosesnya sangat damai, dan mereka tidak menghadapi bahaya apapun. Meskipun kuat, binatang iblis muncul di bawah permukaan laut, di langit, dan di beberapa pulau di sepanjang jalan. Namun, ketika binatang iblis merasakan kehadiran naga ilahi, mereka semua ketakutan. Mereka takut untuk menunjukkan diri atau menyerang mereka. Setengah bulan kemudian, mereka berdua melewati wilayah luar reruntuhan kembali dan memasuki tanah terlarang sebenarnya dari reruntuhan kembali. 1260. Satu demi satu pulau melayang di udara di atas laut. Ini adalah wilayah laut Pulau Terapung. Setiap pulau terapung memiliki radius beberapa ratus mil. Dari jauh, mereka tampak seperti jamur atau payung besar yang melayang di udara. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Namun, di bawah pemandangan baru dan spektakuler ini, ada bahaya besar. Ketika naga hitam terbang melewati pulau terapung yang diselimuti hutan primitif, hal itu mengejutkan binatang iblis di pulau terapung. Di pulau terapung ini dengan radius lebih dari 500 mil, ada Lightning Sky Wolf yang tingginya lebih dari 100 meter dan seukuran gunung kecil. Itu dinamai Lightning Sky Wolf bukan karena bisa mengendalikan kekuatan guntur dan kilat, tapi karena secepat kilat. Saat bergerak, itu hanya after image. Seluruh tubuhnya berwarna putih keperakan dan berkilauan dengan bintik-bintik cahaya bintang. Jelas bahwa Lightning Sky Wolf ini telah menempati tempat ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Wilayah laut sekitar 50 ribu mil adalah tempat berburunya. Itu menyerap esensi matahari dan bulan siang dan malam, membentuk tubuh bulu perak yang sekuat baju besi kelas jiwa. Itu bergegas keluar dari Pulau Terapung, berubah menjadi bayangan perak. Itu merentangkan cakarnya dan dengan gagah berani menerkam naga hitam. Meskipun kekuatan naga hitam telah mencapai tingkat kedua dari Sol Revinemen Realm dan seluruh tubuhnya memancarkan aura ilahi, itu tidak mengintimidasinya. Sebaliknya, itu memunculkan hasrat yang kejam dan haus darah. Itu bersumpah untuk mencabik-cabik naga hitam dan melahapnya. Lagi pula, kekuatannya telah mencapai tingkat kelima dari Sol Revinemen Realm. Di matanya, naga hitam adalah tonik yang luar biasa. Jika bisa melahap naga hitam, itu bisa menyerap darah dan jiwa naga, dan garis keturunannya akan berkembang dan meningkat pesat. Saat bahaya mendekat, naga hitam langsung merasakan ada yang tidak beres. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Itu membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan naga. Pilar air hitam dunia bawah utara yang besar ditembakkan ke arah Lightning Sky Wolf. Kekuatan Lightning Sky Wolf sangat luar biasa. Sosoknya melintas dan menghindari pilar air hitam dunia bawah utara. Itu terus menyerang naga hitam. Pilar air hitam yang sangat kuat itu melesat melintasi langit dan menabrak pulau terapung yang jauhnya puluhan mil dengan ledakan keras. Pulau terapung yang besar itu hancur berkeping-keping di tempat, mengirimkan debu dan puing-puing ke udara. Anehnya, pulau terapung itu pecah berkeping-keping, namun tetap mengambang di udara dan tidak jatuh ke laut. Namun, naga hitam tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini. Melihat cakar tajam Lightning Sky Wolf menerkam di depannya, dia tidak ragu untuk mengangkat cakar naganya dan menamparnya dengan keras. Ledakan Cakar naga dan cakar serigala bertabrakan dengan dentuman keras, meledak dengan dentuman keras yang bergema di langit. Serigala petir surgawi sekitar 10 kali lebih kecil dari naga hitam, tetapi kecepatan dan kekuatannya sangat kuat. Naga hitam itu benar-benar terlempar ke belakang, mendarat di permukaan laut 10 mil jauhnya. Serigala petir surgawi juga dikirim terbang. Namun, setelah terbang sejauh seribu meter, ia dengan cepat memutar tubuhnya dan berubah menjadi bayangan perak, kilat. Pada saat itu, seolah-olah sambaran petir perak benar-benar melesat melintasi langit, mencekik leher naga hitam. Pada saat yang sama, Ji Tian Xing dan Yun Yao sudah bangun. Keduanya berdiri di langit dengan ekspresi dingin. Tubuh mereka melonjak dengan niat membunuh yang mengerikan. Yun Yao menjerit lembut saat dia melambaikan Cold Moon Swat dan dengan kejam menebas cahaya pedang besar berbentuk bulan sabit. Serangan langit moon led. Cahaya pedang berbentuk bulan sabit berwarna perak melesat melintasi langit dan menebas ke arah Heavenly Lightning Wolf meledak dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Namun, Serigala Petir Surgawi melambaikan cakar depannya dan menghancurkan cahaya pedang berkeping-keping dengan ledakan. Saat ini, Ji Tian Xing juga menyerang dengan berani. Dia tidak menggunakan pedang patah, Burial of Heaven. Sebagai gantinya, dia melepaskan tiga pedang sihir jiwa ilahi dan melakukan teknik pedang unik untuk menyerang Serigala Petir Langit. Pedang Pemotong Jiwa Tiga pedang sihir jiwa ilahi semuanya berubah menjadi pedang putih raksasa yang menyilaukan seperti matahari. Bagian depan, kiri dan kanan Serigala Petir Surgawi diblokir oleh pedang sihir jiwa ilahi. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Boom, boom, boom. Serangkaian suara keras meledak, cahaya putih yang menutupi langit dan matahari meledak di langit, melonjak dengan gelombang udara yang mengamuk. Serigala Petir Surgawi dikirim terbang di tempat. Ada luka besar di kepala dan punggungnya, dan darah merah gelap menyembur keluar. Pedang sihir jiwa ilahi Ji Tian Xing tidak hanya memotong tubuh fisiknya, tetapi juga menyerang jiwa ilahinya melalui tubuh. Jiwa ilahinya terguncang, dan dikirim terbang sepuluh mil jauhnya. Masih pusing, itu membentuk busur di langit dan jatuh ke arah laut di bawah. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Ji Tian Xing mengendalikan tiga pedang sihir jiwa ilahi untuk meledak dengan kekuatan yang lebih besar untuk mengejar Serigala Petir Surgawi. HUS, WUS, WUS. Tiga pedang sihir jiwa ilahi menembus langit dengan keagungan putih panjang yang menyala-nyala, dan menusuk ke arah kepala, leher, dan punggung Serigala Petir Surgawi dengan cara yang tak terkalahkan. Ketika Serigala Petir Langit akhirnya terbangun dan bisa mengendalikan tubuhnya untuk bergerak, semuanya sudah terlambat. Itu tidak punya waktu untuk melarikan diri sebelum ditusuk oleh tiga pedang sihir jiwa ilahi. BUM, BUM, BUM. Serangkaian suara keras lainnya meledak, mengguncang langit. Kepala, leher, dan punggungnya semuanya terkena pedang sihir jiwa ilahi, dan lubang besar muncul di tempat. Tulang patah dan darah berceceran di mana-mana. Kemudian, kekuatan mengerikan dari tiga pedang raksasa mengalir ke tubuhnya dan meledak dengan ledakan keras. Dengan, ledakan, yang keras, tubuhnya yang seperti gunung meledak di tempat, berubah menjadi potongan-potongan daging dan darah yang menutupi langit dan menutupi bumi, berhamburan ke seluruh langit. Langit sejauh puluhan mil berubah menjadi dunia cahaya putih bercampur darah dan daging merah gelap. Udara dipenuhi dengan bau darah yang kental, dan angin menderu-deru. Di antara daging dan darah yang menutupi langit, ada cahaya putih pekat yang melesat melintasi langit seperti meteor, terbang ke kejauhan secepat kilat. Di dalam cahaya putih pekat ada kristal putih seukuran wastafel. Itu adalah kristal jiwa serigala petir surgawi. Naga hitam sudah lama mengharapkan hasil ini. Sosoknya melintas dan bergegas, menghalangi jalan keluar sol kristal. Itu mengangkat sepasang cakar naga seukuran gunung dan menamparkan kristal jiwa dengan keras. Bang, kristal jiwa dikirim terbang kembali ke tempat asalnya. Kristal jiwa masih terbang di langit. Sebelum bisa berhenti, Jitiansing mengendalikan pedang sihir jiwa ilahi dan menebasnya. Dengan suara, kaca, yang renyah, kristal jiwa Lightning Skywolf hancur menjadi empat bagian di tempat. Serigala petir surgawi yang ganas dibunuh oleh Jitiansing begitu saja. Empat keping kristal jiwa putih menyala jatuh dari langit dan mendarat di laut di bawah. Jitiansing melambaikan tangannya dan menembakkan empat telapak tangan emas, meraih empat pecahan kristal jiwa dan membawanya kembali kepadanya. Pertempuran telah berakhir, Naga Hitam dan Yun Yao kembali ke sisinya. Keduanya mengendarai Naga Hitam dan terus terbang ke depan. Jitiansing berdiri di punggung naga, memegang empat keping kristal jiwa di tangan kirinya dan pedang Burial of Heaven yang patah di tangan kanannya. Seperti yang diharapkan dari binatang iblis di tingkat kelima dari alam pemurnian jiwa. Setelah menyerap esensi matahari dan bulan selama ratusan tahun, kekuatan jiwa ilahi dari kristal jiwa begitu besar.